Badan perencanaan pembangunan daerah penelitian dan pengembangan Bapeda Litbang Tanah Bumbu serta pejuang literasi tanbu, pelita berhasil menjuari kategori SKPD dan kategori masyarakat lomba inovasi. Pengadu gerahan pemenang diserahkan Sekretaris Daerah Ambo Saka, didampingi asisten pemerintahan sekaligus juri Eka Saprudit. Ajang Tanah Bumbu Innovation Award atau TIA yang diinisiasi pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Bapeda Litbang Kabupaten dilaksanakan di salah satu hotel ternama di Batu Licin, Senin Siang. Hal ini dalam rangka untuk membuat aksi perubahan pelayanan berupa terobosan melalui peluncuran aplikasi. Sistem ini guna mempermudah dan efisiensi pelayanan publik. Nantinya akan dibangun sebuah sistem yang terintegrasi ke satu sistem. Pengadu gerahan pemenang diserahkan Sekretaris Daerah Ambo Saka, didampingi asisten pemerintahan sekaligus juri Eka Saprudit. Asisten 3, Narni, serta Kepala Bapeda Litbang Tanah Bumbu Andi Anwar Sadat. Untuk kategori SKPD juara 1 diraih Bapeda Litbang, juara 2 disabet Disduk Capil, dan juara 3 kembali dimenangkan Bapeda Litbang. Sedangkan untuk kategori masyarakat atau umum juara 1 pejuang literasi tanah bumbu, juara 2 SMKN 2 Simpang 4, dan juara 3 SMK Muhammadiyah Kusan Hilir. Sekda Ambo Saka sempat mengkritisi jika langkah ini agak terlambat. Menurutnya penganung gerahan inovasi ini adalah sesuatu yang urgen dan aktual, karena melalui terobosan ke depannya tanah bumbu akan cemerlang. Sebuah strategi guna memacu pelayanan yang lebih baik sejalan dengan pelayanan yang diberikan. Karena tadi beberapa penilaian eksternal itu kita dianggap agak lamban memberikan pelayanan yang khususnya yang perlu dipercepat. Jadi kalau saya tadi istilahnya yang bisa dipercepat kenapa bisa diperlambat? Ya, sehingga untuk mengantisipasi itu perlu strategi, perlu inovasi. Sehingga kalau yang tadinya satu minggu itu dipercepat jadi dua hari misalnya. Yang tadinya itu perlu lima meja, cukup satu meja aja selesai. Pengandung gerahan ini merupakan ajang mencari inovator inovasi daerah yang punya potensi untuk membuat sebuah perubahan atau solusi. Sehingga permasalahan yang ada di lingkup pemerintahan maupun masyarakat bisa teratasi dengan mudah. Dari Tanah Bumbu, Zainal Hakim, Ainews melaporkan.